Al-Fatihah 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 Jadi kalau generasi bisa lebih dari abad yang ma'ruf yaitu seratus tahun gitu ya. Atau kalau dimaksud ada abad yang ma'ruf dengan bilangan seratus tahun berarti sekitar seribu tahun antara Adam dan Nuh. Kemudian semua ada tertahid. Kemudian ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam surat jin. Ini adalah nama-nama orang soleh yang ada di masa kaum Nuh. Mereka ini meninggal dalam waktu yang berdekatan orang soleh ini. Lalu tentu ini membuatkan berita yang sangat atau hal yang mengagetkan kaumnya gitu ya. Sehingga mereka merasa sedih kehilangan orang-orang soleh mereka. Akhirnya iblis, syaitan memberikan konsep. Memberikan semacam masukan kepada mereka. Yaitu agar Yaitu mereka yang kaum Nabi Nuh ini dibisikkan oleh iblis. Atau syaitan Untuk mengingat jasa-jasa mereka agar kalian selalu Teringat tentang Ibadah mereka, akhlak mereka, kesungguhan mereka dalam berdakwa, menyebarkan ilmu. Bikin foto dan gambarnya. Sehingga generasi ini melihat Masukan ini bagus sekali. Ini yang subuhat. Inilah yang subuhat. Jadi secara zahir itu adalah gambaran kecintaan kepada orang soleh. Kan gitu. Dan ini juga terjadi zaman kita sekarang. Alasan mereka itu kan dalam Kalau orang melarang jangan kamu bertawasul dengan orang-orang yang telah mati. Jangan kamu beristigosa dengan orang-orang yang telah mati. Lalu dibalik oleh mereka. Berarti kamu ini tidak mencintai orang soleh. Berarti kamu tidak mencintai orang soleh. Bukan gitu buat mereka. Jadi salah. Jadi mereka itu membalik malah. Mengatakan bahwa kita tidak mencintai orang soleh. Bukan begitu. Ya mencintai orang soleh bukanlah harus minta-minta kepada mereka. Begitu. Nah. Jadi ketika itu Iblis ini ya memang sebenarnya atau syaitan ini kan Allah sebutkan. Wala tatimu khutuatu syaitan. Dia punya langkah-langkah. Ya. Tidak sekaligus orang dirumuskan ke dalam kesesatan oleh syaitan itu. Tadi mulai dari langkah-langkah yang Dari awalnya adalah berbentuk semacam kebaikan. Seperti ini. Jadi dibisikkanlah agar dibuat fotonya sehingga ditempatkan tempat di mana mereka duduk. Sehingga tak kalah melihat foto-foto tersebut. Apa namanya. Mereka selalu ingat tentang kebaikan mereka. Yang akan membuat mereka untuk kembali terinspirasi atau menginginkan semangat untuk menuntut ilmu dan beribadah. Setelah generasi yang tahu alasan dibikinnya foto-foto ini. Semua mereka ingkaradu, mati, binasa, halaku. Meninggal semua. Datanglah generasi berikutnya. Iblis memberikan hal yang berikutnya. Atau syaitan memberikan hal yang berikutnya. Yaitu mereka misikan dulu bapak-bapak kalian, orang-orang tua kalian jika tertambat turun hujan. Jika mereka dalam kesulitan, yaitu beristikwasa dan minta kepada patung-patung ini. Dari gambar-gambar ini. Dari situlah mulai kesyirikan. Disitulah mulai kesyirikan. Nah, ini kita lihat salah satu metode yang dipakai oleh syaitan dalam menyesatkan manusia. Maka dari itulah diharamkannya gambar oleh Rasulullah S.A.W. Kerana awal penyebab timbulnya kesyirikan, tersebab kesyirikan di tengah manusia adalah gara-gara gambar itu. Taib. Foto-foto dan seterusnya. Ghalafis salihin. Nah, ini awal terjadinya. Kesyirikan itu. Mereka boleh bilang. Jadi, awal kesyirikan itu kalau kita lihat dari sisi mana timbulnya? Kesyirikan di umat manusia ini awal sebabnya apa? Cinta kepada orang soleh. Soleh. Sama dengan alasan sekarang terjadi kesyirikan tersebab di tengah manusia juga begitu. Menghargai orang soleh dan menghormati orang soleh. Nah, jadi mereka meminta itu kepada orang soleh mereka. Bukan berarti, mereka meyakini bahwa orang soleh itu yang menciptakan hujan, menurunkan hujan. Tapi, mereka bertawasul, berdoa, beristigosa gitu. Maksudnya gimana? Jadi, meminta oleh mereka. Wahai wali, tolong doakan kepada Allah agar ia menurunkan hujan. Ini minta kepada Allah, kepada wali. Dia memohon kepada wali agar minta kepada Allah. Tapi, kenapa mereka tidak langsung minta kepada Allah? Inilah. Makanya Allah sebutkan ketika mereka ditanya, Kenapa kalian menyembah orang soleh selain Allah? Itu, mereka menyebutkan, Ha'ulai syufa'u na'inallah. Mereka itu adalah sebagai pemberi syafa'at, insyaAllah. Alasan mereka kenapa? Karena kita ini orang yang banyak berdosa, doa kita mungkin tidak akan didengar oleh S.W.T. Tapi, wali ini kan biasa doanya mesti dikabulkan Allah. Sehingga kita mohon kepada wali agar dia meminta kepada Allah. Tetapi, tidak tahu bahwa ini adalah proses syirik. Karena, wali ini sudah meninggal. Jangan kan sudah meninggal, masih hidup saja sekarang minta kepada wali agar diturunkan hujan, boleh enggak? Kan enggak boleh? Syirik kan? Minta diturunkan hujan kepada wali. Ya, kei, tolong doa minta hujan. Bukan, tolong turunkan hujan ya. Tapi, kalau berdoa, meminta doa kepada orang masih hidup, itu boleh kan? Pokoknya, dia datang kepada wali atau orang soleh. Pak Ustadz atau Pak Kiai, tolong doakan anak saya sembuh. Doakan anak saya sembuh, itu boleh. Karena dia masih hidup. Dia mendengar. Sebenarnya juga terjadi masyarakat S.A.W. Tapi, kalau sudah mati, enggak boleh. Karena dia tidak mendengar lagi. Kalaupun hidup di kuburannya, dia tidak akan bisa mengabulkan. Karena dia bukan lagi dalam posisi beribadah. Dia sekarang berada di alam barzah, bukan lagi di dunia. Maka, ini filsafat yang mereka pakai dalam menyuruh orang soleh mereka. Mereka berhujat, karena kita ini orang banyak sosial. Maksudnya, jarang doa kita dikabulkan Allah. Tapi, kalau doa wali, mesti dikabulkan Allah. Ini, filsafat, prinsip yang mereka pakai. Nah, sedangkan inilah yang perbuatan diakung oleh kaum Nuh. Dan inilah yang syirik dinilai oleh Allah S.A.W. Karena semua orang yang meminta kepada sayang Allah itu, mereka hanya menjadikan mereka sebagai perantara saja. Yang mengantarkan doa mereka kepada Allah. Ibarat kita sekarang sebagai tukang pos. Yang mengantarkan surat. Kalau ini adalah pengantar doa. Jangankan setelah mati, masih hidup saja sekarang kalau wali itu jauh dari kita, lalu kita katakan, ya wali. Ya, contohnya, Pak Manya sekarang meminta bantuan kepada manusia itu dalam hal yang tobi'i, dalam hal yang biasa, dalam hal yang dimampuinya, itu boleh. Pak Manya, tolong ambilkan saya air. Tolong bantu saya menyiram. Kalau ada kebakaran, tolong deh. Mari kita sama-sama bantu matikan api. Itu boleh. Tapi kalau seorang itu jauh dari tempatnya dia, dia ada di tempat sana, lalu dia katakan, ya pulang tolong saya, rumah saya kebakaran. Syirik nggak? Syirik, karena meminta kepada yang ga'id. Selain Allah. Jadi beda. Tapi kalau dia kiyainya atau ustadnya ada di tetangganya atau di samping rumahnya, ustad-ustad tolong deh, bantu menyerangkan api. Karena ini asbab tobi'i ya. Dan dia hadir mendengar langsung. Ini boleh. Tapi kalau dia jauh, atau apalagi dia mati. Sekarang saja, malaikat berada nggak di kiri-kanan kita? Kalau kita kata, ya malaikat, tolong doakan saya kepada Allah. Syirik nggak? Hah? Syirik, karena dia ga'id. Beginilah ibadahnya orang-orang dahulu, kan? Kan mereka juga bukan syirik itu, bukan kepada orang soleh saya, bukan kepada nabi saya. Malaikat juga. Mereka ada yang menyembah malaikat. Karena dia ga'id. Jadi meminta kepada yang ga'id selain Allah adalah syirik. Karena dia doa. Maka berdoa kepada syirik. Nah, jadi inilah bentuk syumwahat bagi orang, kan? Karena dia, suatu sisi dibolehkan kalau dia hadir dihadapan kita, ya Pak Ustaz tolong doakan kepada Allah. Boleh. Sebagaimana diberasaan nabi SAW, ketika nabi SAW berkutbah, ada orang datang, ya Rasulullah tolong doakan, agar Allah menurunkan hujan. Rasulullah mendengar langsung. Bukan dia di rumahnya, dia bilang, di rumahnya Rasulullah kan, ya Rasulullah tolong doakan. Rasulullah jauh, tidak mendengar. Tidak pernah sahabat mukaan itu. Tapi dia datang menemui Rasulullah SAW. Lalu meminta. Kemudian juga, tentang kisah orang buta yang bisa didoakan Rasulullah, agar bisa kembali melihat, kan juga datang kepada Rasulullah. Bukan dia duduk di rumahnya, kan? Bukan dia duduk di rumahnya, Rasulullah tolong doakan, Allah agar Allah mengelihkan pandanganku, pelihatanku. Tidak. Dia datang langsung kepada Rasulullah SAW. Semua sahabat-sahabat yang minta doa kepada Rasulullah SAW, tidak pernah berada di belakang Rasulullah SAW, semuanya berdoa di, meminta di hadapan Rasulullah SAW. Tidak pernah meminta di belakang Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, ini adalah syirik, berdoa kepada yang gaib, kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka itu hanya berada di, dapat mereka itu langsung datang kepada Rasulullah SAW. Nah, demikian pula setelah Rasulullah SAW meninggal, tidak lagi. Sama mendoa di belakang Rasulullah SAW, waktu walaupun saya hidup. Ya. Nah, karena Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib. Siapapun di dunia ini, tidak ada yang tahu yang gaib. Yang gaib. Tidak bisa mendengar yang gaib. Maka Allah SWT, ini, menyebutkan, bahwa hal itu adalah, merupakan kesyirikan, meminta kepada yang gaib, kepada selain Allah SWT. Kemudian, ya, yaitu, kala mereka, berlebihan dalam misi orang SAW mereka, yaitu, waddaw, wasu'a, wayugus, wawana. Ini nama-nama orang SAW mereka. Wa akhir Rasul, dan Rasul yang terakhir, yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, untuk menyebarkan tawheed itu adalah, Rasul kita, Muhammad SAW. Dia lah yang telah menghancurkan, patung-patung, ya, orang-orang SAW itu. Ataupun, foto-foto orang SAW tersebut. Makanya, Rasulullah SAW mengutus Ali, Radyu'anhu, dalam suha hadis, ya, Aba Tawbah, ketika, Abi Tawbah, diutus oleh Ali, Radyu'anhu, ala abatuka, kama'a, bawa'atannya Rasulullah SAW. Jadi, Ali mengatakan kepada Abu Tawbah, ya, maukah engkau, aku beri tugas untuk melaksanakan tugas, mengaku di tugas kepada Rasulullah SAW, yaitu, Allah tajidah, kabran musyarafan illa sawaitahu, wala suratan illa tamastahu, tidak engkau melihat, kuburan yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang ditinggikan begitu, yang dibangun, dan macam-macam, cewelahnya engkau datarkan, ratakan dengan tanah. Dan engkau tidak mendapati sebuah, fotor atau patung, kecuali engkau, hapus, atau engkau, hancurkan. Nah ini, makanya Rasulullah SAW, ketika, Fatuh Maka, yaitu sekitar 360 patung, beliau hancurkan di sekitar Kaabah. Yang mana Allah mengutus Rasulullah SAW kepada manusia, ya ta'abadun, mereka juga beribadah. Nah ini juga ada hujah orang, subhanahu mereka. Sebetulnya, ini pembahasan juga di akhir kitab, juga dibahas ini. Bagaimana kami dikatakan syirik? Kami juga kan, sholat, kami puasa, kami berzakat, kok bisa dikatakan syirik? Jadi syirik itu bukan berarti, menyembah selain Allah semata. Syirik itu adalah beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada syirik. Ini juga syirik. Menurut mereka itu kan, yang syirik adalah orang yang hanya menyembah berhala saja. Tapi kalau dia menyembah Allah, itu tidak syirik. Yang syirik itu adalah menggabung, beribadah kepada Allah, dengan beribadah kepada syirik Allah. Contohnya apa? sholat kepada Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, berhaji untuk Allah. Ya, sholat semua yang untuk Allah. Tapi berdoa kepada syirik Allah, ini kan ibadah. Berdasarkan kepada syirik Allah, ini ibadah. Jadi memberikan sebagian ibadah kepada syirik Allah, ini adalah yang syirik. Bukan berarti, sholat sujud di hadapan patung saja, yang syirik itu. Karena banyak ibadah-ibadah lain, yang harus mesti diserahkan kepada Allah. Nanti ada logah argumentasi mereka, nanti akan dibahas juga. Mereka mengatakan, sholat dan doa itu tidak ibadah. Ibadah menurut mereka. Jadi menurut mereka, berdoa kepada syirik Allah itu bukan syirik kata mereka. Dibalik tanya oleh, saya disini nanti di setiap akhir kitab, juga dijelaskan. Yaitu, kalau kita berdoa kepada Allah, ibadah enggak? Hah? Ibadah. Karena banyak ayat, hadis juga menyerahkan. Udu'uni astajib lakum. Allah perintahkan, berdoa lah kepada aku, aku akan jawab, perkenankan kata Allah SWT. Makanya digunakan kata-kata doa untuk menyebutkan ibadah. Jangan engkau seru selain Allah, jangan engkau sembah selain Allah. Kenapa dikata-kata doa? Karena doa merupakan inti sehari daripada ibadah. Makanya Rasulullah menyebutkan, ad-do'ahu al-ibadah. Doa adalah ibadah. Dalam hadis itu merisi. Bahkan hadis yang dihasilkan oleh sebagian orang dan sebagian ulama mendoifkan sanatnya dan menghasilkan lafadnya karena hampir sama maknanya ini. Ad-do'ahu al-ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan hadis yang sebelumnya, ad-do'ahu al-ibadah. Doa adalah ibadah. Itu sanat yang suai dan matah yang suai. Arti ibadah. Suatu ibadah, suatu perbuatan bila diserahkan kepada Allah adalah ibadah. Kalau diserahkan kepada Allah, artinya adalah syirik. Pemanya orang sekarang beribadah selama umurnya pemanya 51 tahun. Ya ini 51 tahun. 11 bulan. 350 hari. Apa namanya? 11 bulan. 29 hari. Kan satu harinya itu. Satu hari dia syirik cuman. Dari satu hari itu hanya syiriknya satu menit saja. Satu menit saja. Itu menghapukan semua amalan. Itu loh bahaya syirik. Jadi syirik itu bukan berarti berdoa kesekian kali baru syirik. Enggak. Satu kali berdoa kepada Allah sudah dinilai syirik. ini harus kita pahami. Baik. Kemudian ini ini subhanallah bisa gak nih menjar halaman 7 ini. Halaman berapa? 11 ya. Halaman 16. Ketahui lah ya disini juga terakhir ya ada Muhammad SAW yang menghancurkan foto-foto dan patung-patung orang soleh tersebut yang Allah utus kepada manusia yang mereka juga beribadah. Jadi mereka juga berhaji. Mereka juga bersedekah. Mereka juga menyebut nama Allah banyak. Tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah. Bahkan orang musyrikin pun dalam sebagian ibadat sebagian doa mereka ikhlas kepada Allah. Allah sebutkan dalam pirmannya ketika orang musyrikin berada di tengah lautan dan ketika itu mereka menghadapi ancaman dari badai fa'idha rakibu fil fulki kata Allah tak kalah mereka menaibah terah atau kapal di lautan da'awullaha mukhlisina lauddin mereka berdoa kepada Allah dengan benar-benar ikhlas falamma najjahum ilal barni idhahum yusyrikun tapi tak kalah mereka selamat kedaretan mereka kembali berbuat syirik kesyirikan orang-orang di masa jahiliya itu di masa saat-saat santai di masa saat-saat senang tapi kalau ada ancaman yang sangat membahayakan mereka mereka tidak minta kecuali kepada Allah karena mereka yakin semua selain Allah tidak akan bisa menyelamatkan mereka jadi mereka juga minta kepada Allah jadi yang syirik itu adalah ya menggabung antara beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada selain Allah baik kemudian mereka juga mengingat Allah tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dan Allah dan mereka mengatakan kami ingin dari mereka itu untuk mendekatkan diri kepada Allah makanya sebutkan Allah dalam firmannya ketika mereka alasan mereka menyembah atau memberdoa kepada selain Allah itu kami tidaklah menyembahkan mereka berhala-berhala itu kata orang musyrikin kami tidak meminta dan memberdoa kepada berhala-berhala itu kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah apakah mereka meyakini yang menciptakan langit dan bumi tidak alasan mereka hanya agar mereka orang berdosa kami jauh dari Allah jadi orang-orang soleh inilah yang mendekatkan kami kepada Allah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah agar doa kami diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini alasan mereka itu hampir sama dengan alasan sekarang orang-orang buat siri sekarang tidak jauh beda memang itulah alasan mereka sampai sekarang alasan mereka syafaat alasan mereka adalah tawasul begitu tapi baru dibedakan disini antara tawasul dengan doa yang kebanyakan orang-orang yang meminta kepada Allah mereka menganggap itu tawasul pada ikan bukan tawasul itu adalah doa tawasul itu bagaimana ustad tawasul itu meminta kepada Allah dengan sebab contohnya Allahumma bisyafaati nabi'ik Allahumma mintanya kepada Allah Allahumma bijahi nabi ini juga sebagian tawasul dengan jahat rasulullah yang dibicarakan orang-orang tapi ini khilaf ya orang-orang Allahumma berkat kedudukan nabimu ini tawasul ya kan tetapi kalau dikatakan ya nabi ya wali ini tawasul atau meminta doa doa bukan tawasul namanya ini ya wali tolong doakan kepada Allah ya nabi tolong mintakan kepada Allah ini bukan namanya tawasul tapi ini adalah doa atau diwasa hidup nabi ini tawasul dengan doa orang yang soleh masih hidup ini orang soleh yang telah mati gak bisa bertawasul dengan doanya lagi karena ini dianggap doa menyeru hal yang gaib karena mereka sudah mati jangankan telah mati kita katakan yang masih hidup saya gak boleh kita katakan demikian mereka beralasan karena mereka kan diberi syafaat lalu kita minta syafaat dari mereka lagi gak perlu dari Allah kan sudah diberikan Allah sekarang selalu tadi kita katakan memang Allah beri syafaat yang diberi syafaat adalah subhanallah bukan hanya para ambiyak para awliya juga beri syafaat para malaikat juga beri syafaat kalau begitu berarti kita boleh meminta malaikat yang malaikat juga tidak mati hidup kan berarti boleh kita minta malaikat berarti minta boleh minta kepada orang-orang mati syahid boleh minta kepada anak-anak kecil yang meninggal karena anak kecil Afra itu beri syafaat kepada orang tuanya berarti habislah tidak ada lagi kesyirikan semua berarti semua syirik berarti semua berarti boleh semua jadinya kesyirikan nah kias lain adalah kalau seseorang Allah jadikan dia kaya raya bolehkah kita dari belakangnya kita katakan atau setelah dia mati ya pulang tolong beri aku rezeki karena Allah pernah berikan dia kekayaan bolehkah atau dia jauh orang kaya orang terkenal kaya lalu kita di kampung kita ada disini ya pulang berilah aku rezeki boleh gak karena dia tidak berada di hadapan kita tapi kalau datang ke rumahnya pulang kasih saya duit boleh karena hadir dan mampu beri tapi kalaupun di hadapannya ya pulang berilah aku rezeki boleh gak kita minta kan gak rezeki minta dari Allah sebaliknya kalau orang diberi Allah mempunyai kesehatan sehat gak pernah sakit bolehkah kita katakan ya pulang beri sembuhkan penyakitku dan beri aku kesehatan boleh gak boleh jadi kita mintanya kepada Allah itu kan sudah diberikan Allah kepada dia apakah boleh kita minta sama dia kan gak boleh ada orang alim berilmu tinggi sekali lalu kita akan ya pulang ya wali pulang berilah aku ilmu boleh gak ha gak boleh itu yang syirik nah apa bedanya ketika minta syafat kan juga diberi syafat ini juga diberi ilmu oleh Allah s.w.t apakah boleh kita minta ilmu sama dia kan tidak boleh ya tapi kalau belajar langsung boleh yang dimaksud itu pemanya syekh alim kabir pemanya di sebuah kota kita di kota lain lu kita ya syekh berilaku ilmu boleh gak gak boleh karena dia ini minta gak nah jelas gak gambaran tawhid itu dengan syirik paham kira-kira ya karena supaya ini menjelaskan kepada antum karena banyak orang berhujat dengan itu ini kalau orang soleh sudah diberi oleh Allah syafaat kita minta syafaat yang diberikan Allah kepadanya ya sama ini kan orang alim yang Allah beri ilmu berarti kita boleh minta ilmu lewat dia ya kan ini gak boleh ya tapi tadi sudah kita bedakan ya antar tawasul dengan doa beda antar wasul dengan doa juga beda antara meminta dengan doa orang soleh yang masih hidup dengan meminta doa orang soleh yang telah mati ini harus dibedakan tapi kita tidak panjang-panjang menjelaskan ini tapi untuk apa kita selesai kalau antum tidak paham ya kan jadi oleh sebab itu kemudian kami ingin dari mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kami harapkan mereka syafaat mereka di sisi Allah itu semua alas-alasan mereka maka kita katakan juga alasan orang musyirkin ketika buat syirik kepada Allah juga sama takarub dan syafaat tadi ayat takarub sudah kita sebutkan mereka katakan kami tidak menyembah orang-orang tapi kita katakan agar orang-orang mereka-mereka ini maksudnya yang sesuai mereka itu kecuali mereka mendekatkan kami kepada Allah agar doa mereka diterima oleh Allah kemudian juga Allah sebutkan tentang syafaat alasan orang musyirkin juga sama seperti itu kami mengharap syafaat orang-orang soleh juga mereka menyembah selain Allah yang tidak dapat menjauhkan mudarat dari mereka dan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka atau tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka juga tidak manfaat tidak dapat memberikan mudarat juga tidak manfaat lalu mereka katakan alasan mereka mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi apa bedanya dengan perbuatan orang-orang minta syafaat sekarang arti Allah menghukum mereka jadi kalau begitu bagaimana kita minta syafaat kita minta kepada Allah ya Allah beri aku syafaat nabimu karena syafaat itu tidak akan bisa diberi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sudah katakan semua syafaat itu milih Allah ketahui semua syafaat itu milih Allah dan para orang yang diberi syafaat adalah bukan berarti mereka bebas memberikan syafaat itu kecuali setelah mendapat izin dari Allah dan redha terhadap orang yang mau menerima syafaat maka Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyaknya malaikat dilahir kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikitpun kecuali setelah mendapat izin Allah subhanahu wa ta'ala dan redha oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah izinkan beri syafaat yang dikandaki dan Allah redha yang dikandaki itulah sedikit baik kita baca kemudian mereka mengharap syafaat mereka seperti malaikat yang mereka minta Isa Maryam dan manusia-manusia selain mereka dari orang soleh bahkan sembah-sembahan orang musyrikin yang ada di masyarakat kan semuanya gambar dari orang soleh seperti lata lata itu sebenarnya sebutkan ayat Bukhari yang disebutkan Ibn Abbas sebutkan itu nama seseorang yang dia ini ada seorang yang dermawan setiap musim haji itu membuat makanan untuk orang haji maka setelah dia meninggal orang terkesan dengan perbuatan baiknya dibikinlah patungnya lalu setelah itu akhirnya juga diminta-minta dan disem asalnya orang soleh jadi mereka yang menyembah patung itu bukan berarti karena patungnya dan tidak pernah meyakini bahwa patung itu yang menciptakan yang mematikan yang mengatur dunia ini gak pernah meyakini tapi patung itu keyakinan mereka adalah imam mengakini pada patung itu menjelma arwah nenek moyang mereka atau arwah orang soleh tersebut lalu minta kan begitu keyakin mereka yaitu patung itu lambang dari orang-orang soleh yang mereka yakini kan begitu ya bukan mereka yakini patung itu yang beri rezeki enggak semuanya mereka katakan Allah yang mengabulkan tapi minta lewat patung itu yang syarik kenapa tidak minta langsung pada Allah kalau begitu bisa saja orang minta ketonggak ini saya minta ketonggak kan Allah yang penting mengabulkan boleh enggak sama dengan orang pakai aki yang untuk apa saya enggak percaya pada aki ini tapi Allah yang mengabulkan tapi dia yakin aki ini adalah sebagai apa perantah ya tidak ada bedanya kan orang yang nyembah patung juga yakini Allah yang menyabulkan tapi kenapa minta lewat patung minta langsung pada Allah dan inilah yang syarik ketika meminta kepada patung yang memberi Allah yang diharapkan kalau Allah memberi minta kepada Allah langsung nah inilah bentuk-bentuk subahat yang ada maka dikatakan syubuhat karena memangkan samar samar ya samar antara tawassul antara istigosa antara doa antara syarik dengan tau tauhid Bapak Assalamualaikum Muhammad yujadidulilah lahum dina abihim Ibrahim maka Allah SWT mengutus Muhammad SAW untuk mempengaruhi agama Bapak mereka itu Ibrahim dan dia memberitahu mereka bahwa takarruf seperti ini adalah bahwa takarruf dan menyakini hal ini hanya boleh diberikan kepada hak Allah SWT dan tidak boleh syedikipun dari hal itu diberikan kepada selain Allah baik malaikat yang dekat dengan Allah maupun Nabi yang diutus oleh Allah apalagi selain dari keduanya ya malaikat saja tidak boleh Nabi saja tidak boleh apalagi selain dari keduanya maka Allah mengutus Muhammad kemudian kalau bukan demikian sesungguhnya orang-orang musyrik itu mereka mengetahui bahwa Allah yang menciptakan satu-satunya tidak ada syarikat orang musyrikan yakin tidak Allah menciptakan langit dan bumi nah kini Allah menghidupkan mereka nanti akan datang ayat menyebutkan yang sebagian yang sudah kita sebutkan dalil-dalilnya ini kita baca saja mereka meyakin Allah menciptakan langit dan bumi mereka meyakin Allah meri mereka rizki Allah menghidupkan dan mematikan Allah mengatur segala urusan di dunia ini dan bahwa semua yang langit dan apa yang ada di dalamnya terkandung dalamnya adalah min Allah bumi yang terkandung dalamnya adalah min Allah langit yang tujuh ataupun bumi yang tujuh lapis dan semua makhluk yang ada di dalamnya adalah min Allah kuluhm abidu dan semuanya di bawah aturan Allah dan kehendak Allah SWT baik mana dalil bahwa orang-orang musik meyakini bahwa apa mana dalil menunjukkan bahwa orang-orang musik meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi bahwa Allah yang menghidupkan mereka yang matikan mereka mana dalilnya pertama adalah fa'ir tadalil ala ha'ulai musik bahwa kau ingin membutikan mana dalilnya bahwa orang musik itu meyakini Allah yang menciptakan mereka dan bahwa mereka yang diperangi oleh Rasulullah itu adalah mereka meyakini hal itu maka bacalah kiriman Allah SWT pertama dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman ini katakan kepada orang musik itu tanyakan kepada orang musik itu siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi siapa yang memiliki semua pendengar penglihatan siapa yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk dari yang mati dan mengeluarkannya dari makhluk hidup dan siapa yang mati yang menghidupkan itulah maksud ayat ini siapa yang mengatur segala urusan apa jawaban mereka mereka akan menjawab adalah jadi orang musyrik meyakini Allah memberi Allah yang memberi rezeki dari langit dan bumi Allah yang memiliki semua pendengar penglihatan Allah menghidupkan makhluk dari yang mati yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup yang mengatur seurusan kenapa tidak Allah saya yang kalian sembah dan juga firman Allah yang lainnya katakan Muhammad kepada orang musyrik itu milik siapakah seluruh makhluk yang milik siapakah bumi dan makhluk yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui mereka akan jawab milik Allah mereka yakin semua langit dan bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala lalu katakan kenapa kalian tidak mau ingat ini maksudnya kenapa kalian tidak mengisahkan ibadah kalian kepada Allah saja katakan lagi ini dalam surah al-mu'minun ayat berapa itu ayat 84 sampai ayat 89 surah al-mu'minun katakan Muhammad tanyakan kepada mereka siapakah Rab Rab langit yang tujuh Rab pencipta langit yang tujuh dan Rab ars yang agung mereka akan mengatakan adalah milik Allah kenapa kalian tidak mau bertakwa katakanlah Muhammad di tangan siapakah kekuasaan milik seluruh makhluk ini yang mengatur semua kekuasaan siapakah yang miliki semua makhluk yang ada di jagat ayat ini dan dialah yang menyelamatkan dan dia tidak perlu dijaga jika kalian tahu mereka akan katakan adalah milik Allah kenapa kalian masih membangkang dan banyak lagi ayat-ayat bahkan ayat lain Allah sebutkan dalam perimannya siapa yang menciptakan langit mereka akan katakan Allah dan bahkan jika ditanyakan man khalaqahum saya kulun Allah jika yang ikut tanya siapa yang mereka akan mengatakan Allah jadi mereka meyakini Allah jadi maksud disini maka tadi kita katakan tawhid yang dimaksud itu bukan tawhid ala tawhid uluhi kenapa karena orang musyrik meyakini Allah sebagai pencipta sebagai penglihara sebagai pengatur yang menghidupkan yang mematikan berizki itu diakini oleh mereka tapi ini keyakinan ini tidak membuat mereka menjadi seorang muslim kenapa karena mereka tidak mengisahkan Allah dalam segala bentuk ibadah mereka nah sebagian orang justru memaknai tawhid itu dengan pemaham seperti ini kalau sudah menyakini Allah yang menghidupkan yang menciptakan yang mematikan berizki itu sudah bertauhid meskipun dia menyembah dengan Allah meskipun meminta kepada Allah meskipun bernazar kepada Allah menurut mereka tidak syirik karena dia meyakini Allah sebagai penciptan ini adalah tawhidnya siapa seperti ini tawhidnya kaum meskipun jadi tawhid itu maksudnya yang diseru oleh perambia yang dijelaskan oleh perambia apa itu tawhid mengikhlaskan ibadah kepada Allah jadi sudah paham untuk kita melihat apa pengertian tawhid yang sebenarnya bagaimana orang-orang musyrik dahulu mereka bukan berarti tidak meyakini Allah sebagai yang menciptakan meyakini tapi mereka justru membagi-bagi ibadah mereka di samping kepada Allah juga kepada selain Allah paham kira-kira ikhwan baik kita lanjutkan sampai halaman berapa sama antum baru dua sampai halaman sepuluh yang benar halaman sepuluh ya baik dan lain-lain demikian dari ayat baik insya Allah mudah-mudahan bisa sampai halaman 16 ya ini nanti menitnya kalau tidak selesai dimarah-marahan dia disayang besok tidak mau undang lagi dia Ustaz Ali tidak namatkan kitab baik sekarang kamu sudah tahu sudah membuktikan bahwa orang-orang musyrik itu meyakini Allah sebagai yang memelihara yang mengatur yang menghidupkan yang mematikan yang merilis miskipun demikian hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam tawhid yang Allah atau yang yang Rasulullah mengajak mereka kepadanya itu kepada tawhid itu jadi walaupun mereka meyakini hal seperti itu belum membuat mereka masuk kepada tawhid yang dibawa oleh Rasulullah tidak cukup hanya meyakini Allah sebagai pencipta pemelihara tapi harus mengisahkan Allah sebagai satu-satu yang berhak diibadati makanya ketika mereka diajak oleh Rasulullah untuk ucapkan kalimat Allah mereka paham artinya karena kalimat itu menurut mereka tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Allah kalau seandainya La ilaha illallah tidak ada yang mencipta kecuali Allah pastilah mereka mau mengatakannya kenapa? karena mereka meyakini Allah sebagai pencipta keengganan orang musyikin menerima kalimat La ilaha illallah karena mereka tahu artinya kalau mengucapkan kalimat ini ini tidak boleh ibadah sebenarnya Allah tidak boleh minta-minta lagi ibadah keberhala meminta keberhala tawas dengan orang orang yang telah meninggal ini tidak boleh lagi kan gitu pemaham mereka artinya mereka mengerti itu kalimat La ilaha illallah karena menuntut mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang biasanya kalau nenek moyang mereka maka mereka jawab apakah Muhammad ini ingin menjadikan sembahan yang banyak ini menjadi satu saja jadi makanya arti La ilaha illallah bukan berarti tiada Tuhan selain Allah artinya tiada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah karena kalau tiada Tuhan selain Allah orang musyikin kita tanya siapa yang ciptakan langit mereka katakan Allah maka keliru dalam mengahami Tauhid menyebabkan orang keliru dalam mengahami si syirik paham kira-kira itu karena dianggap Tauhid hanya Tauhid rububia sehingga ketika orang syirik dalam Tauhid uluhia dianggap tidak syirik itu fatalnya penting tidak belajar kira-kira itu fatalnya salah dalam mengahami konsep Tauhid sehingga paham hal itu merembek salah dalam mengahami konsep syirik maka meskipun mereka meyakini Allah sebagai pencipta dan keyakinan tadi tidak membuat mereka telah masuk Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah disinilah engkau tahu bahwa Tauhid yang diingkari oleh mereka itulah Tauhid ibadah bukan Tauhid rububi yang mana Tauhid ibadah yang dinamakan oleh orang musyik pada waktu kita sekarang ini disambut amat iktiqat Tauhid ibadah itu mereka sebut sebagai iktiqat kama kanu yadu'un Allah subhanahu layla menaharan semana arah-arah musyirikin siang malam mereka menyeru kepada Allah semua diantara mereka minhum diantara mereka juga ada meminta kepada malaikat liajli salahim dengan alasan karena mereka itu adalah makhluk yang tidak berdo dosan makhluk yang selalu taat kepada Allah itu alasan mereka jadi diantara musyirikin itu ada yang beribadah kepada Allah disamping itu mereka juga meminta kepada malaikat kepada orang soleh alasan mereka minta kepada orang soleh sama dengan alasan mereka meminta kepada malaikat sama dengan alasan orang minta kepada orang soleh orang-orang yang minta kepada orang soleh kekuburan orang soleh itu apa alasannya karena mereka orang soleh tidak pernah berdosa padahal mana yang lebih suci yang tidak pernah berdosa adalah malaikat orang soleh bisa saja bersalah maka mereka minta malaikat tetapi itu malah dikatakan syirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala alasan mereka minta kepada mereka, kenapa? karena karena mereka itu orang makhluk yang tidak pernah melanggar perintah Allah mereka tidak pernah melanggar perintah Allah dan mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah kepada mereka nah jadi dan alasan mereka menyeminta kepada malaikat itu apa? karena kebaikan kesolehan mereka kedekatan mereka dengan Allah agar malaikat beri syafaat kepada mereka karena malaikat juga menyebutkan Allah menyebutkan para malaikat juga beri syafaat atau sebagian mereka orang musyrikin dahulu itu juga meminta kepada orang soleh seperti seperti Lata orang soleh mereka atau juga diantara mereka ada yang minta kepada nabi seperti Nisa Lata tadi sudah disebutkan itu orang soleh yang seorang yang dermawan di masa jahil dan disini engkau juga mengetahui bahwa Rasulullah S.A.W memerangi mereka di atas kirikan ini jadi ketika Rasulullah S.A.W wada'ahum ila ikhlas ibadah dimana Rasulullah S.A.W mengajak mereka untuk mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah yang tiada syarikat baginya sebenarnya Allah sebutkan dalam perimannya falatadu'umallahi ahadah jangan kalian menyeru bersama Allah siapapun atau apapun jangan kalian seru apapun bersama Allah jadi menggabung Allah juga diminta selain Allah juga diminta kalau ada orang katakan saya kan salat untuk Allah berhaji untuk Allah bersedekat untuk Allah puasa untuk Allah bersedekat untuk Allah tapi saya doa saja doa saya kadang-kadang kan minta juga kepada Allah saya hanya sekali saja pergi ke huburan minta kepada orang soleh ini syirik gak? syirik itulah yang menggabung ibadah kepada selain Allah disini Allah sebutkan perimannya falatadu'umallahi ahadah jangan engkau meminta kepada siapapun bersama Allah demikian Allah sebutkan dalam perimannya lahu da'atul haq milik Allah lah semua da'wah yang benar doa yang hak waladhi da'una min duni orang yang meminta kepada selain Allah la yastajibuna laum bishay tidak akan pernah mampu memperkenankan untuk mereka apapun kata Allah yang minta kepada selain Allah sesungguh makhluk yang diminta itu kata Allah tidak akan bisa memperkenankan apapun anehnya sering saya sebutkan kalau seandainya wali itu hidup hidup dia punya uang miliaran jangankan datang masyarakat satu kecamatan satu RPS aja datang ke rumah wali yang punya duit banyak hidup di dunia sekarang ini pemanya gimana dia mau ngasih gak berapa mau dikasih kalaupun mau ngasih mau gak ngasih 100 ribu per orang wali itu kalaupun hidup kalaupun punya belum tentu mau ngasih banyak minta sama Allah yang mau pengasih mau penyayang apapun yang mau diminta dikasih Allah kenapa minta kepada makhluk yang kalaupun punya belum tentu mau ngasih apalagi sudah mati diminta masih hidup saja begitu bagi kekuburan wali ya wali sembuhkanlah penyakit saya walinya mati karena penyakit kalau bisa nyembuhkan penyakit dia lebih sembuh dulu gak mati dia ya wali murahkanlah dagangan saya lariskan dagangan saya naikkanlah pangkat saya wali aja kena pecat waktu di dunia korupsi wali aja gak pernah laris ngutang terus kalau dagang bangkrut ada pula datangnya wali tolonglah carikan saya jodoh wali aja gak pernah nikah sudah ninggal aneh kok minta kepada wali yang masih hidup belum tentu bisa ngasih ini minta mati diminta dia minta kalaupun bisa ngasih mungkinkah orang banyak dikasihnya dan anaknya gak dikasih pasti jandanya lebih dulu kaya sebelum bapak-bapak minta sama dia kalau bisa diberbuat sesuatu setelah mati pasti anaknya jadi hartawan jadi miliader sebelum bapak-bapak datang ke kuburannya kok malah minta pada orang yang sudah mati sudah hidup saja kayak rewaktu hidupnya makanya kalau datang ke kuburan wali minta-minta begitu kalau si anehnya bisa jawab waduh kamu bikin pusing saya saya aja sekarang repot ini ditanya maraikat malah minta-minta gitu kan saya aja mati bawa utang sekian ratus ribu kamu minta lagi ini aneh ya tujuan ziarah kubur itu bukan minta sama wali tapi mendoakan orang yang sudah meninggal nah subhanallah betapa kita ini apabila jauh dari ajaran tawhid dan sunnah tujuan ziarah kubur itu apa kata Allah mengingat kematian ini dibalik malah ingat dunia dulu saya melarang kalian ziarah kubur kenapa dilarang? karena waktu itu masih kalau ziarah kubur mereka sering apa? berbuat kesyirikan masih terbawa-bawa kebiasaan walaupun sudah masuk Islam makanya sekarang boleh ziarah kubur kata Allah untuk mengingat akhir ini ziarah kubur yang diingat akhir atau dunia? dunia ya Allah kebalik membalik lalu ziarah kubur lagi apa tujuannya? untuk mendoakan orang yang dalam kubur ini Allah minta doa sama mereka kan dibalik namanya kita disuruh ziarah kubur itu membecahkan doa untuk orang dalam kubur bukan minta sama mereka justru mereka yang kita mintakan untuk mereka kepada Allah kita doakan mereka bukan meminta dari mereka kan dibalik semua permasalahan agama jadinya ziarah kubur bukan untuk mikir cari uang banyak ini ziarah kubur mencuri berkah mencuri ngalak berkah agar banyak harta tujuan ziarah kubur kata Allah kata Rasulullah apa? untuk ingat akhir akhirat ini ingat akhirat atau ingat dunia? ingat dunia jadinya jadinya kubur untuk mendoakan orang dalam kubur bukan meminta doa dari orang yang sudah dalam kubur ini kan kita balik semua nah baik kita lanjutkan ya disinilah engkau tahu engkau telah membukti bahwa Rasulullah memerangi mereka supaya mereka mengikhlaskan doa seluruhnya kepada Allah mengikhlaskan nazar semblihan mereka istiqasa dan semua ibadah-ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wa'arafta dan engkau sudah tahu juga bahwa keyakinan mereka pengakuan mereka tentang pengakuan Allah sebagai pencipta pemelihara pengatur yang disebut dengan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam bahwa juga engkau mengetahui bahwa tujuan mereka meminta kepada malaikat kepada para nabi kepada para wali tujuan mereka meminta apa adalah menginginkan syafaat dan takarruh kepada Allah dengan hal itu ini meskipun demikian tujuan mereka Rasulullah menghalalkan darah mereka karena perbuat itu adalah syirik kalau seandainya mereka itu tidak syirik tentulah Rasulullah tidak akan mau memerangi mereka bukti meminta syafaat takarruh kepada orang-orang yang telah meninggal itu syirik bagaimana Rasulullah mengarengi orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu sebenarnya ahlul jahili paham kira-kira taib disinilah engkau sudah faham sekarang bagaimana ini maksud taib yang dibawa oleh para ambiya jadi taib ini bukan mengajak umatnya untuk mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi untuk mengakui Allah sebagai yang mengatur yang menghidup dan mematikan tetapi taib yang mereka bawa adalah mengajak semua manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan itulah taib inilah yang tidak mau diterima oleh orang musyri musyriki kalau masalah mengatakan mereka keyakinan oleh kalian bahwa Allah yang menciptakan itu sudah mereka yakini Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang mengabulkan permintaan doa kalian itu mereka yakini Allah yang berizki Allah yang apa namanya Allah yang mengatur semua urusan kalian menghidup mematikan menyukur penyakit itu mereka yakini tapi mereka alasan mereka meminta kepada orang soleh kepada pada nabi dan malaikat itu apa alasan mereka bukan mereka langsung mengabulkan tapi sebagai perantara dalam berdo takarruk syafaat mengharap syafaat mereka itu alasan mereka maka oleh sebab itu jalan soal oleh kita disini apa pengertian syirik dan apa pengertian tau tawhid jadi tawhid itu bukanlah sekedar meyakini Allah sebagai pencipta sebagai pengatur sebagai memihara yang menghidup dan mematikan yang berizki tetapi tawhid itu tidak sempurna dikatakan bertauhid tanpa meikhlaskan semua ibadah kepada Allah makanya Ibnu Abbas menasurkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mereka beriman dengan Allah tidaklah kebanyakan mereka beriman dengan Allah kecuali mereka terbuat bersyirik maka imanuhum kata Ibnu Abbas dimana dia akan tobari dan juga menekati dalam taksirnya imanuhum iman mereka apa itu mereka katakan yang menciptakan kami Allah yang berizki kami Allah yang hidup kami Allah yang matikan Allah itu iman mereka syirik mereka dimana ila wa musyrikun yaitu mereka mencampur iman mereka Allah dengan beribadah kepada selain Allah baik halaman berapa 11 baik inilah tauhid huwa makna qaulika itulah yang tauhid kita jelaskan tadi menghilaskan ibadah kepada Allah dan itulah makna ungkapanmu la ilaha illallah fa'ainnal ilah indahum huwa alladhi yuksadu liajri hadil umur karena Tuhan menurut mereka adalah yang dituju dengan tujuan segala perkara ini sa'an khanamal nabiyyan walaupun yang disembah itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin lam yiridu annal ilah wal khalik jadi mereka tidak memaknai ilah itu adalah khalik tapi ilah itu adalah suatu yang dituju untuk memperkenankan permintaan-permintaan mereka itu makna ilah makanya ketika dikatakan Rasulullah kepada mereka yang kita katakan tadi mereka ingin mengungkapkan kenapa? karena berarti itu meninggalkan ibadah kebersihan Allah bukan berarti hanya mengakui Allah sebagai pencipta kalau mereka telah mengatakan kalimat itu karena mereka ketika ditanya oleh Allah disebutkan Allah dan perimannya jika yang bertanya kepada mereka siapa mereka adalah tentulah artinya mereka sudah mengucapkan kalimat Allah kalau kalimat ilah artinya adalah khalik tapi ilah artinya adalah ma'bud yang diibadati yang biasa mereka tuju seperti malaikat nabi wali dan syajar atau pepohonan kuburan dan jin jadi mereka tidak memaksud bahwa ilah itu adalah yang menciptakan berizki dan mengatur kesungguhnya mereka mengertai semua itu adalah milih Allah iaitu penciptaan memberi rezki dan mengatur sehingguhnya mereka mengetahui hal itu adalah milih Allah semata-mata sementara kita sebutkan berlalu sesungguhnya mereka paham makna ilah itu adalah apa yang disebutkan oleh arah musyikin pada zaman kita sekarang dengan perkataan sayyid maka Rasulullah mengajak mereka kepada kalimat tauhid itu kalimat tauhid yang dimaksud apa? yaitu la ilaha illallah Rasulullah mengajak mereka untuk kalimat tauhid yaitu maksud dari kalimat ini adalah bukan sekadar mengucapkan dengan lisan kalau seandaini sekadar mengucapkan dengan lisan semua orang musyikin mengucapkan tapi menurut mereka apabila kalimat ini diucapkan itu kebudayaan kebiasaan mereka meminta-minta berdoa kepada selain Allah baik kepada jin kuburan malaikat pohon batu segala macam mereka biasa mereka minta tidak boleh lagi dilakukan maka mereka tidak mau maka dia jawab oleh mereka ajak alal alih ata ilan wahidat apa Muhammad ini ingin menjadikan sembah-sembahan kita yang banyak ini hanya menjadi satu saja baik jadi orang-orang kafir yang bodoh mengetahui maksud Nabi salallahu alaihi tentang kalimat ini gimana kita tahu bahwa mereka tahu tentang maksud kalimat itu dimana ketika mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka tahu maksudnya kalau kalimat ini diminta diucapkan ini tidak boleh lagi minta-minta kepada salain Allah mereka paham nah maksud saya disini gimana yang aneh sekarang orang justru mengucapkan kalimat Allah seribu kali dan setiap hari mungkin apalagi dalam tahlil-tahlil mereka ucapkan tapi mereka tidak paham maksud dan maknanya ini yang musibah mereka ucapkan Allah tapi juga meminta kepada salain Allah mereka ucapkan lainlah tapi juga bernazar kepada salain Allah mereka ucapkan lainlah juga menyembeli kepada salain Allah makanya disini kelihatannya orang musyrikin itu lebih paham tentang tauhid tapi tidak mau namalkannya tidak mau mengucapkannya kan gitu ya zaman kita ini mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak paham maksudnya kan beda ya orang dulu tidak mau karena tahu itu konsekuensinya sekarang ini di ucapkan berkali-kali tapi tidak mengamalkan konsekuensinya maknanya tuntutannya pemahamannya disini orang kafir yang bodoh mengetahui maksud Nabi SAW dalam kalimat ini yaitu mengisahkan Allah dan bergantung hanya kepada Allah dan meninggalkan atau kufur segala yang disembah selain Allah itu maksudnya berlepas diri dari segala hal yang disembah selain Allah ini tak kalah Rasulullah mengatakan kepada mereka kulu la ilaha ilallah ucapkan kalimat la ilallah apa jawapan mereka jawab apakah Muhammad ini menjadikan semua sembahan yang banyak ini menjadi satu sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh kata mereka ini aneh ini orang musyriki itu menganggap kalau orang ngajak ke toit aneh ajaran aneh sama sekarang juga antun kan dianggap aneh sekarang kalau bicara masalah toit ini orang-orang yang aneh orang-orang yang asing serusnya dulu juga dianggap kalimat toit dianggap inna hadala syai'un ujab satu yang baru satu yang aneh jika engkau sudah tahu bahwa orang-orang jahiliyah mengetahui akan hal itu yang sangat mengherankan ada orang-orang yang mengaku memeluk islam kemudian dia tidak mengetahui tentang tafsir kalimat ini yang semenjatinya orang kafir sekuras mengetahui maknanya orang kafir jahiliyah tahu maknanya ini yang keherannya kata syai' disini keheranan kita sekarang ini jika engkau melihat bagaimana orang kafir sendiri tahu orang kafir jahiliyah tahu tentang maksud kalimat itu yang sangat mengherankan adalah orang yang telah mengucung kalimat itu dan masuk ke dalam islam dan tidak tahu tentang tafsir kalimat ini sedangkan yang diketahui oleh orang kafir jahiliyah jahiliyah bahkan ada yang menyangka cukup mengucapkan dengan lafat hurufnya saja tanpa meyakini dengan hati sesuatu pun yang dimaksud dari arti-artinya jadi mereka tidak menalai makna itu pasti kalimat ini karena mungkin pertama mungkin karena mereka bukan orang Arab ya kemudian juga terkurang ilmu karena tidak belajar maksud dari kalimat itu kalau orang Arab karena mereka dorukan orang paham bahasa karena mereka tahu ini kalimat ilah artinya begini tapi zaman kita yang kata syih disini adalah ketika kita lihat orang jahiliyah paham tentang makna tafid tetapi dia tidak mau mengambilnya disini kelemahannya mereka anehnya di zaman kita ini orang mengucapkan kalimat tafid tapi tidak memahami makna dan maksudnya itu yang pertama ada orang yang tidak faham tentang maknanya yang kedua yang lebih baik dari mereka itu mengira bahwa makna kalimat la ilahe Allah adalah tiada yang menciptakan tiada yang memberi rezeki kecuali Allah tiada yang mengatur segala urusan kecuali Allah jadi mereka mengatakan kalimat ilahe Allah dengan kalimat apa tafid rububiyah jadi mereka mengatakan kalimat la ilahe Allah artinya tiada yang menciptakan tiada yang merizki tiada yang melihara tiada yang mengatur menghidup matikan kecuali Allah padahal ini pemaham ini diakini oleh orang-orang musyrikin berarti bukan itu makna kalimat la ilahe Allah kalau seandainya itu makna la ilahe Allah berarti orang musyrikin sudah bertau tafid tidak perlu lagi diajak oleh Rasulullah mengucapkan kalimat tafid nah artinya mereka menerjemahkan tafid rububiyah dengan tafid rububiyah jadi mereka mengatakan tafid itu hanya segedar menyakini Allah sebagai pencipta sebagai pemberi rezeki sebagai pengatur yang menghidup mematikan dikeliw padahal sebenarnya artinya maksud dari tafid itu bukan itu maksudnya tiada yang berhak di ibadah kecuali Allah tafid maka tiada kebaikan daripada seseorang yang mana orang kafir jahiliya lebih tahu darinya makna la ilahe Allah bagaimana kondisi kaum muslim seperti ini yang mana orang kafir jahiliya mengetahui tentang maknanya mereka sendiri tidak tahu jika engkau sudah mengetahui dengan sepenuhnya dengan hatimu hal itu dan engkau sudah mengetahui apa maksudnya syirik dengan Allah yang Allah sebutkan tentang hukumannya tentang orang yang melakukan syirik semuanya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik kepadanya dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi orang dikendakinya sekarang sudah tahu kan maka saya menjelaskan sekarang sekarang engkau sudah tahu apa yang dimaksud tafid apa yang dimaksud syirik ini maksud saya sekarang yang mana syirik lalu hukumannya konsekuensinya atau bahayanya adalah orang yang mati dalam kebaikan syirik Allah tidak akan mengampuninya tapi orang yang mati selain membuat mati dalam keadaan membuat dosa selain syirik Allah akan mengampuninya yang maksud ayah ini adalah mati dalam keadaan syirik bukan berarti pernah berbuat syirik itu beda kalau orang pernah berbuat syirik kemudian dia bertobat ya itu diampuni Allah tapi kalau dia mati tidak bertobat dari dosa syirik itu yang tidak akan diampuni Allah SWT tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik sebelum mati itu diampuni Allah SWT jadi keampunan ini adalah setelah mati orang yang belum bertobat dari syirik ada pun sebelum mati dia bertobat dari syirik Allah ampuni kenapa ini kita jelaskan karena sebagian da'i-da'i memahami ayah ini kita dengar dia mengatakan pokoknya pernah berbuat syirik sudah tidak bisa diampuni Allah SWT bukan yang maksud ayah ini adalah orang yang mati dalam keadaan syirik itu yang tidak diampuni tapi pernah berbuat syirik dan sebelum walaupun setengah jam sebelum nyawanya sampai di korongkongannya dia bertobat dia diampuni Allah dosa syiriknya tapi kalau mati dalam keadaan syirik ini yang tidak dapat ampuni paham kira-kira ada pun dosa orang bertobat sebelum mati apapun dosanya itu diampuni diampuni syirik atau apapun saja buktinya para sahabat banyak diantara mereka sebelum datang ajaran sebelum didakwai Allah SWT atau sebelum mereka masuk Islam pernah berbuat syirik jadi diampuni Allah SWT karena Rasulullah SAW ketika Mu'az membaikan Rasulullah SAW lalu Mu'az mengundurkan tangannya Mu'az ingin beri syarat bahwa Allah mengampuni dosa yang terbelalu lalu Rasulullah SAW mengatakan apa kau tidak tahu apa kau tidak tahu bahwa Islam itu menghapus dosa sebelumnya apa kau tidak tahu bahwa Tawbah itu menghapus semua dosa yang sebelumnya ta'id disini engkau baru menjelas engkau telah mengetahui berarti engkau telah mengetahui agama Allah yang dibawa oleh para Rasul dari awal sampai akhir itu dari awal Rasul sampai akhir Rasul yang mana Allah tidak merima dari seorang pun agama selainnya itu maksudnya yang Islam inti dari Islam itu adalah Taw? Tawahid ini ajaran semua Rasul pokoknya semua usul akidah beriman kepada Allah iman kepada malaikat iman kepada kitab Allah iman kepada Rasul Allah iman kepada akhir-akhirat iman kepada takdir itu ajaran semua Rasul pokoknya usul-usul akidah semua sepakat para ambiya itu semua Rasul menyuruh umatnya untuk mengikuti semua Rasul mengikuti semua Rasul makanya ketika kaum Nuh atau kaum-kaum yang melalui Nabi-Nabi apabila mengikari seorang Rasul bisa katakan sungguh telah mendustakan kaum Nuh para Rasul padahal mendustakan hanya Nuh saja kok dikatakan semua Rasul karena mendustakan seorang Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul baik dan engkau sudah tahu bagaimana kondisi kebanyakan manusia dalam masalah ini yaitu banyak mengetahui tidak mengetahui hal-hal ini banyaknya orang tidak tahu tentang masalah ini itu tentang tohid dan syirik itu ketika engkau telah mengenal apa itu tohid apa itu syirik sekarang gambaran secara mujmal disini engkau mendapat dua faedah apa dua faedah itu adalah engkau berbahagia atas nikmat Allah dan karunia Allah yang telah engkau dapatkan ketika Allah menjadikan kita orang yang mengenal tauhid maka kita syirik disini alfarahu bipatilillah warahmati pantas engkau untuk bahagia dan karunia dan rahmat Allah SWT ketika Allah menjadikan engkau orang yang diberi tauhid untuk mempelajari dan mengamalkan tauhid maka belum menukil firman Allah SWT katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya dengan hal itu pelbahagialah kalian karena itu adalah lebih baik dari segala hal yang mereka kumpulkan dari harta benda yang mereka kumpulkan itu lebih baik dari segalanya iya sesungguhnya tauhid adalah barang yang berhaga dalam diri kita yang sangat tiada nilainya tiada hal yang bisa membandingi nilai tauhid ini kekayaan luar biasa keyakinan yang benar itu lebih berhaga dari harta yang dikumpulkan kata Allah SWT dari segala gedung yang mewah yang antum bangun harta yang kumpul tanah yang antum beli dan segala macamnya lebih berhaga ini tauhid dari segala galanya makanya kita lihat bagaimana para sahabat ketika mengenal tauhid itu sekalipun nyawa mereka tantangannya mereka tetap mempertahankannya sebuah Nabila bin Rabah diazab oleh majikannya dengan siksa yang luar biasa dia tidak mau meninggalkan tidak mau menenggalkan akidat tauhid karena bagi dia ini berharga dari segala galanya makanya para sahabat ketika berhijrah tidak ada yang mikir rumah yang telah dibangun di Mekah harta benda yang dimiliki kemudian tanah yang mereka punyai tidak ada mereka bawa tinggalkan semua mereka berangkat ke Medina dengan kekayaan yang jauh lebih berhaga di segala mereka tinggalkan tidak ada pikiran demikian mereka justru membawa tauhid mereka bahijrah ke Habasha bahijrah ke Medina mereka tidak melihat itu harta itu ada nilainya bila dibanding dengan apa iman dan tawhid yang mereka miliki maka oleh sebab itu pantaslah engkau berbahagia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dengan bersyukur itu Allah menjaga kita istiqamah agar meninggal diatas tauhid subhanahu wa ta'ala bagaimana menyukurinya ustaz bagaimana menyukuri tauhid yang telah diberikan Allah ini semakin ditambah ilmunya semakin diusahakan mengamalkannya dan diajarakan kepada anak keluarganya kerabatnya dan kepada masyarakatnya maka oleh sebab itu syukur nikmat yang besar ini dengan cara menambah ilmu tentang agama yang mulia ini kemudian hal yang lain kata syih yaitu menimbulkan rasa takut dalam dirimu terhadap apa kesansi yang luar biasa terhadap kesyirkan jika engkau mengetahui bahwa manusia kufur dengan satu kalimat yang keluar dari lisannya dan dia mungkin mengatakannya dan dia jahil bodoh dan dia tidak diberi unzuh dengan kejahilannya atau dia mengucapkan kalimat kufur yang dia kira itu adalah menekatkannya kepada Allah ketika meminta kepada orang-orang soleh mereka yang telah mati itu adalah merupakan takarub ilal meminta syafaat itu kalimat yang keluar dari lisannya kemudian ada disini kata-kata kata-kata tidak diberi unzuh dengan jahalnya maksudnya disini adalah apabila mereka telah menemui sebab-sebab mendapatkan ilmu jangan dipahami juga bahwa syekh disini tidak memberi unzuh dengan jahal bukan begitu maksudnya karena dalam buka kitab dan karangan beliau yang lain menjelaskan maksud disini dan juga dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan poin ungkapan beliau ini baik ulama yang menyerahkan kitab beliau ini jadi maksud disini adalah orang-orang yang telah sampai kepadanya asbabul ilm jadi ada orang yang benar bodoh ada orang yang pura-pura bodoh ada orang yang ingin menjadi bodoh artinya apa? dia jauh tinggal tidak ada mendengar penjelasan-penjelasan ilmu mau berusaha dia sudah berusaha namun tidak mendapatkan orang yang menjelaskan ilmu ini kepada dia tapi dia tahu ada dakwah ada pelajaran tapi dia gak mau hadir itu beda ya itu beda artinya dia yang tidak mau mencari ilmu tapi ilmu itu dicari sebenarnya dia mencari rezeki yang anehnya ketika dia lapar berusaha mencari imam ketika dia ini gak ngerti tentang tawhid gak mau berusaha inilah anehnya manusia ya kan ketika kekurangan materi dia mati-matian berusaha bahkan harus merantau bertahun-tahun benar gak? tapi adakah orang merantau bertahun-tahun demi ingin pelajari tawhid? ini dipertanyakan sudah kita berusaha seperti itu? sebenarnya kita mencari untuk kehidupan dunia kita sudahkah kita mencari untuk kehidupan akhirat kita seperti itu? jadi balut zarbijah lihi atau alasan kebodohan kapan kapan bodoh itu menjadi alasan? kalau memang belum sampai kepada dia kebenaran tidak sampai kepada sebuah-sebuah kebenaran itu maka Allah sebutkan kata Allah kami tidak akan mengazab sampai kami sebuah kaum kecuali kami telah memberikan mengutus rasul karena Allah subhanahu wa ta'ala uzur berjahal sahab itu tetapi ada bagian-bagian yang tidak diuzur dengan jahal ada yang diuzur dengan jahal tapi tafsilnya bukan di sini dimaksudnya ini di bagian masalah syurut takfir atau mawani takfir diantara mawani takfir adalah al-jahlu jelas tidak punya ilmu dia kebodohan belum sampai kepada dia kebenaran tapi masalah ini jangan diambil secara mujmal untuk pencik di sini bukan berarti saya tidak memberi uzur dengan jahal tapi yang tidak diberi uzur dengan jahal apabila telah ada di hadapannya dia asbab sampai kepada sebab-sebab mendapatkan petunjuk dan ilmu itu lalu dia berpaling dari sebab-sebab itu tidak mau mencari ilmu sebenarnya kita sebutkan tadi tidak memiliki upaya untuk berusaha mendapatkan ilmu itu ini yang orang termasuk tidak diberi uzur mengenai dia di dunia kalau lapar kita katakan tadi kekurangan materi bagaimana dia berusaha mati-matian demi untuk mendapatkan sesuap tapi untuk menerangkan tentang akhidah dan tawhidnya justru dia tidak apa namanya melakukannya ini sudah waktu tanya jawab 5.30 disini sudah 5.45 gimana dia lewat berarti gak ada waktu tanya jawab waktu ini sudah habis waktu tanya jawab itu sekarang 5.45 kan ini 5.30 berarti sudah habis tanya jawabnya sampai berapa halaman berapa sama Antum 13 3 halaman lagi ini ini membuat engkau betaka takutnya engkau untuk jatuh betapa harus hati-hati dalam mengucapkan kalimat yang diucapkan tanpa ilmu tanpa ilmu lalu diucapkan rupa-rupanya kalimat itu membawa dia untuk kekal dalam nerah seperti orang meminta kebahasan Allah itu kan kalimat yang keluar dari mulutnya dengan alasan takarut terlebih khusus apabila Allah telah mirilham kepada engkau yang Allah kisahkan tentang kaum Musa bersamaan dengan baiknya mereka dan ilmu mereka ketika mereka ketika mereka datang kepada Musa meminta kepada Musa engkau merasa takut jangan langsung pede saya sudah belajar tauhid tapi harus memohon kepada Allah agar selalu dijaga Allah dalam tauhid Rasulullah dan Ibrahim berdoa kepada Allah kata Ibrahim berdoa berdoa juga kepada Allah menjauhkannya dan keturunan daripada menyembah Rasulullah berdoa apa Mujir Rasulullah berdoa berdoa kepada Allah lakukan sebab-sebab untuk selamat dari kesyirikan sampai mencari ilmu juga mohon kepada Allah agar dimatikan di atas tauhid di atas tauhid kemudian lalu saya menyebutkan umpamaan disini betapa sahabat Musa yang telah berilmu justru mereka kadang-kadang tidak tahu sebuah ungkapan itu adalah merupakan kesyirikan ini masuk syek kadang-kadang orang alim pun kadang-kadang ini masuk syek disini tidak tahu kadang-kadang tidak sadar kadang-kadang justru terjerumus kepada kesyirikan ini yang disebutkan ini kisah sahabat Nabi Musa yang orang-orang ulama berarti bersama Nabi Musa dia maka kalau dikatakan disini sebuah yang kau ambil Allah min ilham kepada tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya kaum Nabi Musa baiknya mereka dan ilmu mereka kalau mereka datang kepadanya mereka datang kepada Musa mereka berkata kepada Musa tolong carikan kami Tuhan sebuah mereka juga punya Tuhan Tuhan itu sudah umat Nabi coba bayangkan dekat dengan Nabi Musa maka andanya kita waspada jangan mana saya akan mungkin syirik saya sudah mengatakan asyadu'ala asyadu'ala rasulullah tidak akan pernah lagi saya syirik jangan ini orang alim bisa orang alim bisa tergelincir karena hati ada di tangan Allah ketika itu juga ketika kau melihat hal itu menjadi besarlah takut engkau terhadap hal ini dan menjadi tinggi pula keinginan engkau untuk menyelamatkan untuk selamat daripada hal ini untuk selamat dari perkara-perkara yang bisa jatuhkan kepada kesyirikan kemudian kemudian selamat oleh setiap orang yang membawa tauhid orang yang menawarkan tauhid pasti adamu musuh semenjak Allah memutus seorang Nabi membawa tauhid ke dunia ini semenjak itu pula ada kaum yang selalu menentang tauhid artinya apa pelajaran kepada kita sekarang ini bahwa bukan berarti kita bertauhid tidak akan di uji Allah makanya disini ketahuilah engkau bahwa tidak ada orang membawa kalimat tauhid kecuali mendapat tantangan dan ancaman artinya apa disini bahwa perlu sabar di dalam istiqamah dalam menyuruh kepada tauhid ini mengamalkan menegakkan tauhid ini itu maksudnya makanya saya disini ingin memberikan kepada kita bahwa setiap kita yang mengajak kepada tauhid akan ada ancaman dan tantangan akan ada bermacam bentuk hambatan bukan kita sekarang ini bukan di masa kita bukan awal kita yang mengalami tantangan menyeru kepada tauhid tidak semenjak pertama nabi nuh semenjak nabi nuh menyeru sampai kepada nabi kita Muhammad mendapat ancaman dan tantangan intimidasi dan seterusnya bahkan tidak sedikit diantara mereka yang dibunuh disiksa diusir nah berarti wajar makanya Allah sebutkan dalam firmannya apakah manusia itu mengira akan dibiarkan cukup mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji akan cukup mereka mengira demikian kata Allah cukup mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji tidak sungguh kata Allah kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar terbukti siapa yang benar-benar beriman siapa yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa yang dus jangan dikira maka disini Syekh ingin memberikan pada kita pengalaman dan juga ilmu yang belum miliki bahwa setiap orang mengajak pasti memiliki ancaman dan tantangan dan fitnah fitnah yang datang dari orang-orang yang anti tidak tahu Rasulullah ditujuh kain sahir majmun terusnya dengan tuduhan tuduhan yang macam-macam itu Rasulullah maka di zaman kita ini kita juga merasakan dengan tuduhan yang berbagai-bagai wahabi terusnya disebutkan bermacam tuduhan-tuduhan bagi orang-orang yang mengajak kepada Tauhid maka perlu disini Syekh ingin menyebutkan bahwa tiadalah seorang pun mendatang membawa kalimat Tauhid kecuali Allah sebenarnya Allah sebutkan dalam perimanan surah Al-Imran demikianlah kami jadikan setiap Nabi itu ada musuh dari golongan manusia jin syaitan dari golongan manusia syaitan dari golongan jin yang masing-masing mereka bekerjasama saling memberisikan saling memberi informasi sesama mereka yaitu tipuan-tipuan mereka ini harus kita yakini artinya kata Syekh untuk memantapkan keiman kalian kalian harus teguh dalam menghadapi tentangan dalam mempertahankan Tauhid semakin Rasulullah menyebutkan dalam sabda juga semakin tinggi iman seseorang dia akan seberat ujian-ujian yang dihadapinya Allah sebutkan kami uji kalian dengan kondisi yang baik dengan kondisi yang buruk dan kepada kami kalian kekembalikan kita akan diuji Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah mengetahui menguji siapa yang baik amal maka ini ingin disampaikan oleh saya disini saya ingin mengatakan ketahuilah engkau bahwa Allah dari hikmah Allah SWT dia tidak mengutus seorang nabi dengan Tauhid ini kecuali Allah jadikan untuknya ada musuh-musuh sebuah yang Allah sebutkan dalam perimannya surat Al-Ibrana surat Al-Ibrana surat Al-Ibrana ayat 111 demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh dari syaitan manusia dan syaitan jin ada golongan jin sebagian mereka memberi wahyu kepada yang lainnya informasi maksudnya zuhruf al-qaul gurura perkataan-perkataan yang mereka dengan informasi informasi itu mereka dapat menjatuhkan dawa ini perkataan-perkataan perkataan-perkataan yang dihiasi dengan kebohongan gurura dan mereka gurur dengan hal itu yaitu sombong dan congkak yang merasa mereka orang yang terhormat dan seterusnya mungkin juga saya menyebutkan boleh jadi untuk orang-orang yang musuh Tauhid itu memiliki ilmu yang banyak wa kutub dan juga buku-buku wa hujat dan juga hujah-hujah jadi kata saya disini orang-orang yang menentang Tauhid itu kadang-kadang mereka bisa memiliki ilmu yang banyak bisa dia punya ilmu tentang tafsir hadis tetapi tidak mengenai tentang Tauhid fiqih dan terusnya buku-buku yang banyak sekarang betapa banyak yang orang semakin tinggi ilmunya juga semakin congkak kepada Al-Quran dan pada hukum Allah sekarang coba untuk melihat betapa banyak sekarang intelektual-intelektual yang mengatakan wah Al-Quran tidak adil kepada wanita karena sistem warisnya tidak adil dan seterusnya berani mengerti Al-Quran semakin tinggi ilmunya bahwa musuh-musuh Tauhid boleh jadi dia punya ilmu banyak buku-buku dan hujah-hujah sehingga Allah sebutkan dalam firmannya takala datang kepada mereka kata Allah Rasul-Rasul membawa hujah-hujah dari Allah mereka bangga dengan apa yang ada di sini mereka dari ilmu mereka banggakan ilmu mereka mungkin dibanggakan ilmu sainnya ilmu kesehatannya ilmu ini dan ilmu itu sehingga untuk melihat sekarang orang-orang kalau melihat sarjana-sarjana agama itu kan dibawa ya kalau sarjana sain sarjana matematika dokter sehingga untuk melihat sekarang penghargaan orang manusia kepada dia luar biasa sangat dihormati dianggap orang pakar dan seluruhnya tapi kalau orang Al-Tauhid tidak nah kemudian jika engkau sudah membuat hal itu maka engkau harus tahu bawa jalan kepada Allah bawa jalan menuju Allah pasti miliki musuh-musuh yang duduk yang menghalai kita ya ahlu fasahatin wa ilmu jadi antara orang yang menghalai orang dari jalan Allah itu ada yang ahli fasahah pintar retorikanya pintar ngomongnya ya cara berkomunikasinya ya kan membuat orang terpukau ya ilmu bisa ahli fasahah wal ilmu hujat bentar beragumentasi membalikkan fakta-fakta agumentasi ya pal wajib alaika anta ta'allama min dini lai mayisiru silahan tukatil bi'aha'ula sekarang kalau begitu apa yang harus engkau lakukan maka wajiblah engkau mempelajari ilmu dari agama Allah ini yaitu yang membuatmu memiliki senjata untuk menghadapi mereka-mereka syaitan para syaitan-syaitan dari kelompok manusia dan jin itu yang mereka imam-mereka imam syaitan itu telah mengatakan iblis ya ya mau kadimihim ya itu dari pencetus iblis yang mengatakan kepada Arab engkau kalau yang dia sudah berjanji iblis berkata pabima aku waitani karena engkau telah menyesatkanku kata iblis aku akan menghalangi mereka itu mengikuti jalanmu yang lurus ini iblis juga bersumpah kemudian dia berkata aku akan mendatangi mereka dari ala depan dari ala berakam dari ala kanan dari arah kiri tidak akan mendapatkan banyak mereka itu orang-orang bersyukur iblis sudah berjanji dia akan melakukan gembosi dan melakukan tantangan perlawanan terhadap ahli tauhid dari berbagai arah depan belakang kanan kiri ya sudah bersumpah dia itu aku akan benar-benar menghalangi mereka untuk mengikuti jalanmu yang lurus kalau begitu mereka sudah memperklamirkan peperangan berarti harus apa saya katakan tadi engkau perlu menuntut ilmu agama Allah ini agar engkau memiliki apa senjata untuk melawan musuh-musuh tauhid musuh-musuh Allah perlu belajar tetapi apabila engkau menyerah diri kepada Allah engkau memperhatikan hujah-hujah Allah jangan engkau takut kalau engkau sudah maupun mempelajari agama Allah ini betul ta'an kepada Allah tuduh kepada Allah mempelajari hujah-hujah Allah keterangan Allah tak perlu takut tidak perlu cemas kenapa? karena tipu daya syaitan sangat lemah tidak perlu gentar betapapun kekayaan yang dimilikinya betapapun alat-alat informasi yang dimiliki oleh-alat syirik kamu tidak perlu gentar yang penting engkau itu bersenjatakan dengan agama Allah pelajari hujah-hujah ahli ta'an bagaimana menghadapi musuh-musuh yang menentang ta'an tidak perlu takut karena tipu daya syaitan sangat lemah sekali tidak perlu takut walaupun iblis sudah berjanji akan menghalangi tapi tipu daya syaitan sangat lemah tidak perlu takut orang awam saja dari ahli ta'an mampu mengalahkan seribu daripada ulama-ulama kaum musyrikin subhanallah di satu orang awam saja di ahli tawhid mampu mengalahkan seribu dari ulama-ulama musyrikin semoga Allah sebutkan dalam permannya sungguhnya tentara tentara kami kata Allah mereka orang-orang yang akan menang sungguh mereka orang-orang yang menang Allah sudah berjanji akan membela kita ini Allah katakan sungguh kami akan menolong apa namanya rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman jadi waktu hidup dan ketika pada hari kiamat Allah akan membantu kita tapi kita harus melakukan sebab-sebab mempersenjatai dengan ilmu yang kuat kemudian para pasukan Allah mereka orang-orang yang akan menang dengan hujah dan dengan hujah wal-lisan dengan dalil-dalil dan juga dengan penjelasan-penjelasan mereka juga akan unggul bila berhadapan dengan senjata dan pedang tetapi yang perlu dicemaskan adalah orang yang bertauhid yang menempuh jalan tidak membawa senjata senjata menghadapi musuh tidak membawa senjata ini tidak benar itu yang perlu kita cemaskan sungguhnya Allah telah merinikmat kepada kita dengan kitabnya yang mulia yaitu Allah jadikan sebagai penjelas sebagai salah suatu petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin tidak satu pun hujah yang dikemukakan oleh ahlul batil kecuali dalam Al-Quran ada yang menaklukkannya ada yang menjawabnya ada yang membantanya tidak satu hujah pun yang dikemukakan oleh ahlul batil kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyuipkan jawapan-jawabannya dalam Al-Quran tinggal kita mempelajari Al-Quran itu dan Al-Quran menjelaskan kebatilannya sehingga Allah sebutkan dalam perimannya Allah sudah sebutkan tidaklah mereka datang kepadamu wahai Muhammad dengan sebuah hujah bimasalin perumpamaan atau argumentasi kecuali Allah katakan kami datangkan kepada engkau hujah kebenaran dan lebih bagus penjelasannya wah sana tafsirah jelas gamblang ya kemudian Allah sebagian ulama Al-Quran mengatakan ayat ini umum dalam setiap hujah yak tibiah al-batil ayat ini umum setiap hujah yang mau dikatakan oleh ahlul batil ila yawmil qiyamah akan ada jawaban terhadap hujah-hujah yang mereka kemukan dalam Al-Quran Al-Quran tidaklah mereka orang-orang musyrikin itu datang kepada engkau Muhammad dengan sebuah argumentasi kecuali Allah menyuayukan kepada Rasulullah ya argumentasi yang lebih jelas yang lebih kuat dan benar baik sudah halaman berapa hmm enam selesai Alhamdulillah pas jam lima lewat satu menit baik demikian barangkali yang dapat kita jelaskan dalam pertemuan kita kali ini mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dihajukan ke Ustadz yang berikutnya insyaallah karena sudah jam lima baik demikian mohon maaf wa'alillahi taufiq daya subhanakallah wa'alillahi taufiq daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati